Hai sahabat deonsu Halo sahabat deonsu Selamat berjumpa kembali bersama mimin tentunya Yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru Kisah inspiratif dan sweet moment dari kolga deonsu Hai salam kenal Hai salam kenal juga Halo guys aku lagi di tempat cemilan-cemilan gitu loh Jadi aku sekarang lagi mau beli cemilan dulu Karena di mobil aku tadi gak makan cemilan kan Kita lagi mau beli cemilan Kemanapun dia pergi ya cemilan tetap nomor satu Beruntungnya ada Uncle Joe ya Yang sudah paham soal Korea Selatan Nah di momen ini bundanya tuh lagi nyalon guys Si Onyo malu katanya Soalnya nubu kumis Betul sekali Onyo tandanya sudah dewasa Onyo tuh bisa tau cemilan yang disukai Dan tidak disukai adik-adiknya Berarti kemungkinan hari ini hari terakhir ya di Korea Selatan Ini aku mau pergi ke tempat yang kemarin Aku kan kemarin ke tempat yang beli jagung itu kan Yang makan jagung yang beli-beli cemilan gitu Makanan-makan gitu Ini yang dipikir jalan Ini aku sekarang mau pergi beli jagung ini Karena jagung ini enak banget sih Si anak putih yang ketagihan makan jagung bakar ya Makasih ya Onyo sudah share tentang Korea Selatan Ada si Jarlat ya ikutan nimbrung nonton live-nya Onyo Si anak bujang gak suka timun katanya Tapi suka jagung Mirip banget ya dengan pedagang-pedagang di pinggir jalan ya di Indonesia Yang bilang bohong itu Tandanya dia tidak pernah beli produk dari Onyo Onyo itu tidak akan mempertaruhkan gitu ya Pamornya dengan berbohong Tiba-tiba jalan semak kok karena aku pengen belajar dari hal kecil ini Siapa tahun nanti bisa belajar Yang gedenya guys Jadi hal yang besarnya Pada intinya Onyo itu selalu satu langkah lebih maju daripada haters Karena hari ini Onyo wakil gak bisa lama-lama besti Onyo hari ini wakil gak bisa lama-lama ya pakai ya nih Hostnya sudah paham kalau pakai nama Onyo Dipastikan rame pembeli Aku kasih kamu waktunya Ayo dah kasih Oh 2 menit aja 2 menit 2 menit aja 2 menit Waktunya dikurangin Tujuannya biar penonton itu buru-buru beli gitu ya Buru-buru COP Penggemar-penggemar terbaik yang selalu support Onyo dalam keadaan apapun Yang pertama terima kasih buat Onyo Walaupun kita tidak ikut liburan di Korea Selatan Tapi kita bisa mengikuti liburan dari Onyo secara virtual Senang banget kan kalian Sejak liburan Karena di hari pertama Onyo berada di Korea Selatan Onyo selalu membagikan setiap aktivitasnya kepada penggemar Tidak ada yang ditutup-tutupi Apa adanya Seperti itulah seorang veteran Putra Onsu Baru saja mendarat di salah satu bandara di Korea Selatan Onyo sudah membagikan story Dan hendak menunjukkan kepada kita Onyo sekarang lagi di bandara Lagi nunggu bagasi Setelah itu Onyo akan ke hotel Setelah sampai di hotel Kembali Onyo membagikan story gitu ya Pada saat mereka mencari makan Untuk makan siang Setibanya di Korea Selatan Setiap hari Yang selalu kita tunggu-tunggu dari Betan Spill outfit-nya Kan ada tuh Betan sempat bilang Outfit Onyo hari ini simple gas Mimin sampai kaget gitu ya Kata Onyo outfit-nya simple Padahal menurut Mimin Itu sudah wow banget Hal menarik lainnya Saat Onyo berkunjung ke berbagai tempat di Korea Selatan Tak pernah lupa Onyo membagikan beberapa kegiatannya dan aktivitasnya Jadi walaupun kita tidak ikut liburan di Korea Tapi kita bisa tahu aktivitas Onyo saat itu di mana Dan kita juga paling tidak sedikit tahu tentang Korea Selatan Hal menarik lainnya Setiap hari Mereka itu selalu mengunjungi tempat-tempat baru di Korea Selatan Dan tentu saja ini menambah pengalaman baru ya Bukan hanya di Onsu family Tapi kita juga sebagai penggemari Yang belum pernah liburan ke sana Dan yang terakhir Saat Onyo spill pada saat kulineran Dan yang bikin happy itu saat Onyo lagi pesan makan di pinggir jalan Sambil berdiri Dia membagikan story Lagi nunggu makanannya sedang dimasak Kemudian di momen saat Onyo lagi makan Dia selalu spill kepada kita Dengan view orang lalu lalang di belakangnya Onyo Tapi Onyo I don't care sama sekali Dia asik dengan dirinya sendiri Tanpa memperdulikan apapun kata orang Sepertinya ya Di Korea Selatan itu Orang-orangnya lebih open-minded gitu ya Dan tidak terlalu peduli dengan apa yang ada di sekitarnya Dan hal itu merupakan hal yang bagus ya Yang kedua Kumisnya mulai tumbuh Si anak bujang malah malu Jadi di video ini Uncle Joe mengajak Onyo, Thalia, Tania, Baby Ella Dan para pengasuh ya Untuk ke sebuah tempat yang mana khusus menjual snek Karena kata Onyo Snek Onyo habis di mobil Jadi harus beli snek yang baru Nah beruntungnya disini Uncle Joe itu sudah punya pengalaman Soal liburan ke berbagai negara ya Jadi Ayah Ruben, Bunda Sarana Tidak perlu khawatir tentang Korea Onsu Apalagi sudah memiliki anak berusia 19 tahun Yang sekiranya bisa membantu Uncle Joe untuk menjaga adik-adiknya Tapi yang selalu bikin khawatir tau gak Setiap kali mereka lagi jalan di pinggir jalan gitu ya Yang mimin takutkan itu apa coba Pencuri atau Jumret gitu ya Tapi beruntungnya sampai dengan saat ini Tidak terjadi hal-hal yang seperti itu ya Bagi The Onsu Family Semoga liburan mereka berjalan lancar Sampai kepulangannya ke Indonesia Di momen ini Betan sempat Ngeluh gitu istilahnya ya Atau curhat kepada penggemar Saya malu tau guys Kok Onyo numbuh kumis ya Dan kumisnya itu semakin panjang Justru itu menandakan bahwa Onyo sudah semakin dewasa Yang pasti dewasa bukan hanya dalam soal fisik gitu ya Karena setiap manusia Baik perempuan maupun laki-laki Pasti akan mengalami perubahan fisik Sesuai dengan kodratnya masing-masing Tapi yang pasti Perubahan sifat dari Onyo juga sudah mulai terasa Onyo sudah semakin dewasa Onyo sudah semakin bijak Berikutnya Beberapa hal menarik pada saat live Betan Putra Onsu Pertama saat ada yang tidak percaya Bahwa produk yang dijual oleh Betan memang semurah itu Jadi ada yang komen Bohong katanya Jadi Onyo berbohong Menjual produk yang katanya murah Padahal aslinya mahal Hal ini menandakan Bahwa orang ini Tidak pernah membeli Produk-produk yang dijual oleh Betan Putra Onsu Tujuannya ke situ Hanya untuk nonton komentar julid Kepada Betan Putra Onsu Nah orang-orang seperti ini Yang semakin jauh tertinggal dari Betan Betan sudah beberapa Langkah maju ke depan Tapi dia masih di belakang Masih ngurusin hidupnya Betan Entah siapa yang salah disini Orang tuanya atau anaknya sendiri Apakah orang tuanya sudah mendidik Anaknya ini Untuk tidak julid kepada orang lain Untuk tidak menjelek-jelekkan orang lain Atau orang tuanya mungkin menyuruh gitu ya Tidak tahu juga Kemudian saat ada komen Onyo kasihan banget sih Kok jualan barang-barang kaya gitu Maksudnya sabun cuci Pelembut pakaian Nah Onyo disini Merespon secara bijak Saya mau belajar dari hal-hal kecil Siapa tahu nanti Menjadi hal-hal yang besar Mantap sekali Jawaban dari seorang Betan Putra Onsu Intinya disini ya Onyo itu sudah Beberapa kali lebih maju Haters masih sibuk Untuk menghakimi Onyo Untuk julid sama Onyo Tetapi Onyo Fokus untuk dirinya sendiri Fokus bagaimana mengembangkan skillnya Fokus bagaimana untuk mencari uang Untuk masa depan yang lebih baik Sedangkan hatersnya Masih di belakang mereka Masih jauh di belakang Masih ngurusin hidupnya Betan Jadi disini Terlihat jelas Perbedaan kualitas Dari Betan Dan juga haters Demikianlah beberapa Informasi menarik Kisah inspiratif Dan sweet moment Dari keluarga de Onsu Jangan lupa Untuk subscribe channel ini Biar kalian tidak ketinggalan Update terbaru Dari keluarga de Onsu Sampai jumpa Di video berikutnya